Ya, sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri menyatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi revolusi industri jilid 4, diantaranya di bidang pendidikan dan pelatihan fokasi. Menurut Dakiri, pemerintah akan memastikan adanya link and match antara kompetensi tenaga kerja kebutuhan pasar kerja dengan industri berbasis teknologi digital. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memfasilitasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi. Kementerian Tenaga Kerja menargetkan kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja menjadi 1,4 juta di 2019.